You're my inspiration, keep the place for me and you keep the place for me and you Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Inspirasi Pemirsa GTV Apa kabar Anda? Saat ini saya sudah berada di Lombok City Center dimana pagi hari ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan event pilot project, percepatan sertifikasi dan uji kompetensi seribu tukang bidang konstruksi dengan mobile training unit dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda Indonesia saat ini menempatkan infrastruktur dalam posisi prioritas kebijakan pembangunan nasional Menilik daya saing Indonesia dalam konteks global tahun 2018 Indonesia berada pada peringkat 36 dari 137 negara lainnya Infrastruktur yang handal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia Dalam hal ini, Kementerian PUPR sebagai pembina infrastruktur nasional sedang menggalakkan pembangunan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga kerja konstruksi nasional Dengan misi utama untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat luas atas kebutuhan akan infrastruktur yang berkualitas, andal, dan berkelanjutan Salah satunya yaitu dengan melakukan pelatihan dan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia Salah satu terobosan yang diambil adalah dengan bekerjasama antara Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan pemerintah Kabupaten Kota di seluruh Indonesia Terkait hal ini, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Musa Tenggara Barat kembali menggelar event Kali ini adalah pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Lombok Barat Acara ini berlangsung mulai tanggal 8 sampai dengan 9 Mei 2018 Terhadir membuka acara ini yaitu Pejabat Sementara Bupati Lombok Barat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Ketua LPJK Provinsi Musa Tenggara Barat Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya dan juga Undangan Lainnya Dalam sambutannya, PLT Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Insinyur Mas Rianto MT mengatakan Kegiatan pembekalan dan fasilitasi uji sertifikasi dan kompetensi ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikasi sehingga dapat bersaing dengan pekerja lainnya baik di tingkat daerah ataupun tingkat nasional Yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Barat Yang saya hormati Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jika Lombok Barat Dan yang saya hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Yang saya hormati Kepala Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Kemudian ada asesor Bapak Ibu Undangan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Um swastiastu Marilah yang utama dan pertama Kita panjatkan puji dan syukur Kadirat Allah SWT Pada pagi hari ini Kita berkumpul dan dua hari acara Hari ini pembekalan dan besok uji kompetensi di lapangan Terkait dengan acara pilot proyek Percepatan sertifikasi dan uji kompetensi Tadi disebutkan untuk 1170 Penaga kerja terampil Pada level 1 Yang akan kita coba Berikan sertifikat Kita sertifikasi Dan akhirnya kita beri sertifikat Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati Kita tahu bahwa pasar konstruksi Di Indonesia itu sangat besar Mungkin Ibu dan Pak sekalian Khususnya para tenaga kerja konstruksi Yang hari ini dan besok di uji kompetensi Atau proses sertifikasi Dengan pasar konstruksi Indonesia yang besar Mungkin Bila Ibu dan Pak sekalian sudah mempunyai sertifikat Tidak hanya bisa bekerja di wilayah Ibu dan Pak sekalian Bisa di provinsi Bisa di antar provinsi Bahkan bisa mungkin Kalau memang itu dibutuhkan dan sesuai dengan posisi yang ada Bekerja yang lebih bagus di keluar juga Sangat memungkinkan Dan mudah-mudahan juga sertifikat yang nanti Ibu dan Pak sekalian Dapatkan ada proses selanjutnya Penyetaraan dengan sertifikat negara lain Yang bisa bekerja di negara lain Itu yang saya kira manfaat untuk Ibu dan Pak sekalian Yang mendapatkan atau melakukan Atau menjalani proses sertifikasi Dan ini juga secara tak langsung Kita akan mendorong lebih tinggi Daya saing bangsa kita Terkait dengan bidang biasa konstruksi Dengan negara-negara lain Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati Kalau saya menilai acara ini Untuk Nusa Tenggara Barat yang pertama kali Ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bahwa Kabupaten Kelompok Barat Perlu bersyukur Pak Pertama di Nusa Tenggara Barat ini Yang baru pertama kali Dan yang kedua Ini juga bersyukur untuk pemerintah daerah Pak Kenapa demikian Karena kalau kita menilai Undang-undang nomor 23 Tentang pemerintah daerah Kewajiban untuk mensertifikan Mencertifikan tenaga kerja terampil Itu ada di Kabupaten Kota Untuk itu Pak Bupati Saya sampaikan Saya apresiasi BU apresiasi Pada Kabupaten Kelompok Barat Walaupun sharingnya belum maksimum Hanya mungkin presentasinya masih Kecil ya Tapi pusat mendrive LPJK juga membantu Sama-sama untuk Melaksanakan tugas Undang-Undang 23 Di Kabupaten Kelompok Barat Ini yang menguntungkan Jadi pembiayaan masih banyak di kita Kenapa bersyukur Kalau nanti Undang-Undang itu sudah diberlakukan Dan di negara Indonesia itu sudah banyak Kabupaten Kota mencertifikasi Tentunya pusat secara aturan Tidak bisa memberikan sharing atau subsidi Untuk melakukan sertifikasi Pak Kepada penaga kerjanya Ini yang menguntungkan bagi Lombok Barat Nah Untuk selanjutnya Saya juga Berterima kasih Peran Provinsi Di Lombok Barat Khususnya Dinas PU ya Dinas PU Lombok Barat Eh Lombok Barat Kabupaten Kelompok Barat Yang mengkomunikasikan Serta PU Provinsi tentunya ya Yang mengkomunikasi hal ini Nah Untuk selanjutnya Harapan kita Untuk Dinas PU Lombok Barat Meng Apa ya Meng Agendakan Atau mendata lagi Pak Wilayah-wilayah mana Daerah-daerah mana Yang perlu bisa diikat Tenaga kerjanya Nanti kita komunikasikan dengan LPCK Dan tentunya Dengan balai Balai kami Mumpung Pak Nah ini syarat saya Kepada Khususnya Lombok Barat Pak LAPU Bahasa jalannya itu Bu Neri Bahasa Indonesia nya apa ya Dipegang aja itu Pak Eh di Irwanto sebelah Bapak Supaya bisa Menarjetkan Ke Lombok Barat Lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Ini menguntungkan untuk Kabupaten ini Menguntungkan untuk Kabupaten Bahkan nanti kalau Lombok Barat ini menjadi Besar Dan ini bisa kita Kondisikan yang baik Akan saya laporkan ke Direkturat Jenderal Bahwa mungkin bisa Untuk 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 percontohan Lombok Barat ini Dan selanjutnya Yang saya Ucapkan terima kasih Kepada LPCKP Provinsi Ini Bu Nundung CS ini Sama Pak 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 Lul ya Pak Lul sama Pak Haseb ini Kawan saya Sejak lama Di LPCK Mulai dari Recruitment Pengurus Saya juga terima kasih Saya melihat Peran LPCKP Keputusnya Nusa Tenggara Barat Selama ini Dan akhirnya Ini sangat bagus Pak Edi Nanti Ditingkatkan Kerjasama Dengan Nusa Tenggara Barat Keputusnya Dengan LPCKP Untuk Mencertify Kabupaten Kota yang lain Kota yang lain Supaya Bisa Maju Dan lebih maju Ibu dan Pak Sekalian Yang saya Bermati Saya kira Saya tidak Bisa Menyampaikan Panjang lebar Pak Bupati Ibu dan Pak Sekalian Kalau panjang lebar Nanti waktunya Habis Tapi intinya Intinya Saya bersyukur Dan senang Sekali Bahwa Lombok Utara Bisa kita Jadikan Pionir Dan Yang saya Bersyukur Tadi Pak Edi Dari Balai Saya terima kasih Laporannya Di Beberapa Tempat Di Wilayah Balai Surabaya Salah satunya Nusa Tenggara Barat Tadi ada Nusa Tenggara Timur Ada Bali Ada Jawa Timur Ada Jawa Tengah Ada Jogja Itu melakukan Program yang sama Ini juga Tantangan untuk Lombok Barat Untuk lebih Memperbanyak Sertifikasinya Supaya Mudah-mudahan Serasa langsung Dilumpahkan Ini Supaya bisa Apa namanya Lombok Barat Khususnya Menjadi Pionir Menjadi Pionir Kemarin LPJK Bersama Universitas Mataram Dan di Direkturat Kami Direkturat Binda Konstruksi Kementerian BUPR Pusat Melakukan Kerjasama Yang Bagus Yang Kedepan Selain Mencertify Tenaga Terampil Juga Meningkatkan Profesi Tenaga Alinya Ini yang Luar biasa Dari LPJK Bekerjasama Merangkul Delapan Perguruan Tinggi Dan Balai Juga Men-support Ini akan kami Laporkan Secara khusus Kepada Bapak Dirjen Kemudian Laporannya Bisa kita buat Sampai Dengan Tingkat Menteri Yang Nantinya Tentunya Berinteraksi Dengan Apa yang Sekarang Dilakukan Oleh Digut SMK Yang Kemarin Itu Ada Lomba SMK Tak Beda Ibu dan Mbak Sekalian Yang Di Sertifikasi Ini Sertifikasinya Seperti Yang Dilombakan Oleh SMK Ini Yang Juga Kita Perlu Syukuri Ibu dan Sekalian Yang Saya Muliakan Saya Kira Itu Yang Bisa Sampaikan Khususnya Kepada Bapak Bupati Kami Mengharapkan Bisa Memberikan Sambutan Dan Sekaligus Membuka Acara Pilot Project Percepatan Sertifikasi Dan Uji Kompetensi Untuk 1170 Tukang Level 1 Atau Terampil 3 Harapan Kita Tidak Terlalu Lama Mungkin Setelah 2 hari Atau Seminggu Bisa Diberikan Dibagikan Sertifikat Kepada Teman-teman Yang Kita Sertifikasi 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 Harapan Kita Bisa Dipakai Nanti Pemerintah Muda-muda Segera Membuat Regulasi Dipakai Untuk Remunerasi Untuk Standar Remunerasi Jadi Yang Bersertifikat Tentunya Mempunyai Standar Remunerasi Yang Khusus Ini Yang Masih Dilakukan Masih Dilakukan Sekali Lagi Marilah Kita Bersyukur Kepada 1170 Teman-teman Yang Diberikan Uji Sertifikasi Pada Hari Ini Dan Besok Saya Kira Demikian Dari Saya Adul Kata Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sementara Itu Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya Bapak Edy Irwanto Dalam Sambutannya Mengatakan Dengan Memiliki Sertifikasi Diharapkan Dapat Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sehingga Kedepannya Bisa Mendapatkan Pekerjaan Yang Lebih Baik Dan Bisa Bersaing Dengan Pekerja Dari Daerah Lainnya Kepala Balai Juga Mengharapkan Kerjasama Dari Dinas Pekerjaan Umum Untuk Mendata Wilayah Yang Perlu Disertifikasi Dan Menarikkan Lebih Banyak Tukang Di Kabupaten Dan Kota Untuk Bisa Disertifikasikan Bapak Bupati Lombok Barat Yang Saya Hormati Direktur Bina Investasi Infrastruktur Direkturat Bina Konstruksi Yang Saya Hormati Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Dan Lombok Barat Saya Mewakili Yang Saya Hormati Bepeda Provinsi NTB Dan Kabupaten Lombok Barat Saya Mewakili Yang Saya Hormati Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat Yang Saya Hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Migrasi Provinsi NTB Dan Kabupaten Lombok Barat Atau Yang Mewakili Yang Saya Hormati Ketua LPJK Provinsi Indonesia Tenggara Barat Yang Saya Hormati Kepala Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Mataram Yang Saya Hormati Kepala Bidang Bina Konstruksi Provinsi Indonesia Tenggara Barat Yang Saya Hormati Instruktur Para Tamu Undangan Panitia Dan Peserta Yang Berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Pertama Tama Marilah Kita Panjatkan Puji Dan Syukur Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Atas Segala Rahmat Dan Karunianya Kita Dapat Berkumpul Dalam Rangka Menghadiri Acara Pembukaan Kegiatan Pembekalan Dan Fasilitasi Uji Kompetensi Tukang Bangunan Umum Di Kabupaten Lombok Barat Dalam Keadaan Sehat Wawafiyat Perkenankan Kami Menyampaikan Laporan Panitia Penyelenggara Kegiatan Ini Yang Akan Berlangsung Mulai Tanggal 8 Sampai Dengan 9 Mei Sebagai Berikut Pertama Dasar Penyelenggaraan Yaitu Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya Tentang Pembentukan Tim Penitia Penyelenggara Instruktur Dan Penetapan Peserta Pada Kegiatan Pembekalan Dan Fasilitasi Uji Kompetensi Tukang Bangunan Umum Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nisa Negara Barat Kedua Maksud Dan Tujuan Kegiatan Maksud Dan Tujuan Dari Diselenggarakannya Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Adalah Sebagai Berikut Maksud Maksud Diselenggarakan Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Adalah Menciptakan Tenaga Kerja Yang Kompeten Dan Bersertifikat Tujuannya Yaitu Meningkatkan Pengetahuan Atau Knowledge Keterampilan Skill Dan Sikap Kerja Atau Etitude Sesuai Dengan Standar Pada Bekuat Kompetensi Para Pekerja Konstruksi Agar Dapat Bersaing Dalam Industri Konstruksi Nasional Maupun Internasional Poin Tiga Sasaran Kegiatan Sasaran Yang Dicapai Dalam Pelaksanaan Program Ini Adalah Untuk Menyediakan Dan Meningkatkan Kemampuan Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Terampil Yaitu Di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Dalam Rangka Memperkuat Para Pelaku Jasa Konstruksi Supaya Mampu Bersaing Di Tingkat Nasional Maupun Regional Selain Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Hari Ini Kami Izin Melamporkan Bapak Bupati Dan Bapak Direktur Bahwa Pelaksanaan Program Pembinaan Kerja Konstruksi Di Wilayah Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya Yang Dilaksanakan Bersamaan Pada Tahal 7 Sampai Dengan 9 Mei Tahun 2018 Ini Kita Laksanakan Secara Selentak Kami Mohon Izin Sampaikan Informasinya Bapak Bahwa Kita Bekerjasama Dengan Para Penyedia Jasa Yaitu Uji Sertifikasi Di Proyek PT Wika Beton Di Boyolali Jumlah Peserta 53 Orang Bersamaan Dengan Kita Hari Ini Kemudian Uji Sertifikasi Di Proyek Tol Ruas Korong Gempol Ini Ruas Gempol Pasuruan Dan Hari Ini Juga Kita Laksanakan Serentak Ini Ada 52 Peserta Kemudian Uji Sertifikasi Tukang Bangunan Umum Di Kabupaten Semarang Ini Ada 235 Peserta Uji Sertifikasi Tukang Bangunan Umum Di Kabupaten Lombok Barat Hari Ini Kurang Lebih 500 Peserta Kemudian Ada Uji Sertifikasi Pada Lomba Kompetensi Siswa Yang Dilaksanakan Di LCC Saat Ini Yaitu LCC LKS Siswa SMK Nasional Ke 26 Tahun 2018 Ada 139 Peserta Kemudian Kita Lakukan Di Surabaya Ada Dua Kegiatan Yaitu Bimbingan Teknis OPD Dan Bimbingan Teknis Sibjaki Di Surabaya Masing-masing 30 Dan 42 Peserta Kami Laporkan Mohon Ijin Bapak Bupati Dan Bapak Direktur Jumlah Total Peserta Ini 1174 Kemudian Kegiatan Ini Akan Berlanjut Pada Kegiatan Yang Serupa Di Masa Yang Akan Datang Berikutnya Adalah Peserta Dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pembakalan Dan Fasilitasi Uji Kompetensi Tukang Bangunan Umum Ini Diikuti Oleh 500 Orang Peserta Yang Berasal Ini Asalnya Itu Dari Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Khusususnya Di Wilayah Provinsi Tenggara Barat Selanjutnya Akan Dilakukan Pembekalan Dan Materi Uji Kompetensi Yang Akan Dilaksanakan Di LCC Poin 5 Mengenai Instruktur Jadi Instruktur Yang Bercugas Pada Kegiatan Kali Ini Yaitu Para Pakar Dan Praktisi Yang Berasal Dari Provinsi Tenggara Barat Pembiayaan Kegiatan Pemberkalan Dan Fasilitasi Uji Kompetensi Tukang Bangunan Umum Ini Dibiayai Melalui Tipah Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Balai Jasa Fungsi Wilayah Demikian Bapak Gubernur Bapak Direktur Bapak Ibu Hadirin Sekalian Laporan Kami Sampaikan Dan Kami Mohon Perkenan Bapak Bupati Lombok Barat Pada Waktunya Nanti Untuk Memberikan Sambutan Dan Membuka Secara Resmi Kegiatan Ini Sementara Itu Pejabat Sementara Bupati Lombok Barat Haji Lalu Saswandi Yang Juga Memberikan Sambutan Dan Sekaligus Membuka Acara Dalam Sambutannya Bupati Mengharapkan Agar Pemerintah Bisa Terus Bekerjasama Dengan Kementerian PUPR Dan Bisa Menambah Tenaga Konstruksi Di Daerah Kabupaten Atau Kota Yang Bersertifikasi Sehingga Kedepannya Mampu Memenuhi Ekspektasi Masyarakat Yang Tinggi Atas Layanan Infrastruktur Yang Lebih Berkualitas Lalu Saswandi Juga Mengharapkan Agar Kedepannya Seluruh Tenaga Kerja Konstruksi Khususnya Yang Ada Di Kabupaten Lombok Barat Bisa Memiliki Sertifikat Sehingga Bisa Bersaing Dengan Untuk Memberikan Sambutan Dan Arahan Sekaligus Membuka Secara resmi Kegiatan Para Projek Percepatan Sertifikasi Dan Uji Kompetensi Bidang Konstruksi Dengan Mobil Trend Unit Kabupaten Lombok Barat Saya Mohon Dengan Hormat Bapak Bupati Dr. Andes Haji Lalu Saswadi Yang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Alhamdulillah Wasyukurillah Walahawlawala Quatiladillah Amma Badu Yang Sama-sama Kita Hormati Bapak Direktur Bina Konstruksi Kementerian PUTR Bukit Indonesia Yang Saya Hormati Rekan-rekan Dari LBJK Provinsi Nusa Tengah Barat Yang Saya Hormati Rekan-rekan Dari Balai Diklat Jawa Timur Surabaya Yang Berkesempatan Hadir Di Daerah Kabi Di Lobok Khususnya Di Lobok Barat Pak Kadis Tiu Yang Saya Hormati Rekan-rekan Penintian Teman-teman Dari BPJS Yang Terus Bersama-sama Yang Berkabingi Dalam Setiap Aktivitas Kita Kemudian Tamu undangan Yang Dari Saya Seperti satu Per satu Dan Saudara-saudara Kami Bapak-bapak Peserta Pilot Project Percepatan Sertifikasi Dan Menuju kepetensi Program Seribu Tukang Bidang Konstruksi Khususnya Saudara-saudara kami Bapak-bapak Dari Tempat Tepat Saya Cintai Sebenarkan Pertama-tama Mari kita Selalu Majatkan Puji Syukur Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Mahasah Yang Alhamdulillah Atas Limpan Rahmat Taufik Dan Hidahnya Kepada Kita Sekalian Sehingga Alhamdulillah Sampai Saat Ini Kita Masih Dalam Sehat Walafiat Kita Masih Diberi Nafas Sehingga Kita Bisa Bersama-sama Menghadiri Acara Yang Luar Biasa Ini Ini Adalah Yang Pertama Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Direktur Tadi Kita Saudara-saudara Kita Di Lopak Barat Wajib Bersyukur Tidak Allah Subhanallah Karena Ini Adalah Sebuah Pellet Project Yang Pertama Di Indonesia Sekali Lagi Kita Bersyukur Kita Bersyukur Sekali Lagi Khususnya Jemaah Kami Warga Kami Para Tukang Di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Yang Tersebar Di 10 Kecamatan Jadi Bersyukur Kemudian Kita Juga Berhenti Untuk Selalu Memberikan Selawat Dan Salam Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Assalam Yang Telah Memimpin Kita Semua Umat Manusia Menuju Kebaikan Pak Direktur Bapak Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Peserta Pelot Project Uji Kepetensi Yang Saya Cintai Saya Bangkakan Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Direktur Tadi Lewat Kesempatan Yang Baik Ini Pak Direktur Kami Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat Lewat Kurum Yang Baik Ini Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Atas Terpilihnya Kabupaten Lombok Barat Sebagai Tempat Pertama Pilot Project Percepatan Sertifikasi Dan Kepetensi Para Tukar Sekali lagi Kami Dari Pemerintah Dan Masyarakat Lombok Barat Menyampaikan Terima Kasih Walaupun Ini Masih Baru 500 Ya Pak Kadis Ya Mudah Mudah 500 Pes 1000 Ini Juga Lombok Barat Kita Mereka Berdoa Karena Pak Direktur Yang saya Hormati Saya Banggakan Sungguhnya Jumlah Tukang Kami Di Lombok Barat Yang Terus Dipakai Dalam Segara Lini Pekerjaan Oleh Pak Kadis Piyu Yaitu Sebanyak 3.160 Orang Tapi Yang Baru Berstetika Sekitar 196 Orang Ini Oleh sebab itu Sekarang ditambah 500 Menjadi 696 Kalau Target Yang 1.000 Berapa Tadi 1.200 Ya Itu Tercapai Untuk Lombok Barat Sehingga Sisanya 3.160 Dikurangi 1.200 Lebih Insyaallah Mungkin Tahun depan Atau Di APBN P Ya 2018 Bisa Tersesekan Sekali lagi Kami Dari Pemerintah Dan Masyarakat Lombok Barat Khususnya Masyarakat Pertukangan Pantas Dan Wajar Berterima Kasih Kepada Kementerian PUPR Republik Indonesia Atas Terpilih Yalah Kepada Lombok Barat Sebagai Pilot Project Kegiatan Ini Kemudian Lewat Kesempatan Yang Baik Ini Juga Kami Bincang Dengan Pak Dikur Tadinya Ya Terserang Aja Saya Mesti Bingung Apakah Dites Pak Tulisan Atau Apa Saya Tanya Dibat Dikur Kalau Tes Pak Tulisan Hewatiknya Tanya Pak Kadis Kira-kira Tukang Peserta Ini Bisa Nulis Baca Anda Atau Dia Sudah Bisa Tapi Lupa Karena Sekian Lamanya Jadi Tukang Nah Tapi Alhamdulillah Saudara 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 Bapak Bapak Yang Saya Hormati Saya Cintai Warga Kami Para Tukang Hari Bapak Barat Jadi Nanti Bukan Tulisan Tapi Justru Praktik Bagaimana Cara Bapak Bapak Menjalankan Tugas Tukang Itu Nah Itu Yang Dilihat Kalau Dilihat Layak Bisa Maka Itu Akan Dikasih Sertifikan Alhamdulillah Karena Terserang Saya Tiga Kali Ikut Tes Kepetensi Untuk Sebagai Apa Namanya Panitia Yang Dulu Itu Yang Dilihat oleh PU Gak Lulus Lulus Pak Susah Iya Dari Panitia Pengaturan Barang Jasa Susah Sekali Iya Terakhir Terakhir Juga Malah Banyak Yang Tidak Mengeluskan Diri Jadi Tambah Kebalik Susah Lagi Kita Ingin Lulus Tidak Lulus Ada Orang Yang Tidak Mau Lulus Susah Juga Jadi Sekali Lagi Tolong Nanti Bapak Bapak Tolong Ikuti Atau Jalankan Praktiknya Secara Baik Dan Maksimal Sehingga Mudah Mudahan Nanti Sertifikasi Yang Diberikan Nanti Akan Bisa Di Proleh Mudah Mudahan Peserta Sekarang 500 Ini Semuanya Lulus Mudah Mudah Dan Insyaallah Sehingga Kita Tahu Bapak Bapak Yang saya Hormati Saya Cintai Jadi Nanti Seperti yang Disepatkan oleh Pak Direktur Tadi Jadi Tukang Lamundi Mana Sertifikat Ijazah Tidak Akan Dipakai Karena Nanti Akan Disyaratkan Tapi sudah Dibilang Pak Kadis Dari Pak Direktur Akan Terimitkan Peraturan Bupati Yang Menyatakan Bahwa Perusahaan Yang Mengajukan Tender Disyaratkan Tukang-tukang Yang dipakai Tapi Jangan Tapi Nanti Dululah Jadi Jangan jadi Masalah Lagi Kita Buat Aturan Atau Tenaganya Belum Siap Nah Tukangnya Masih sedikit Nanti Kalau Sudah Kita Data Sudah Jumlahnya 300 Orang Ini Silahkan Pak Kadis 3.000 Sekian Kalau Sudah 3.200 Jumlah Tukang Di Lombok Barat Semuanya Sudah Habis Tukang Silahkan Kita Berlakukan Karena Sesungguhnya Semua Tukang Yang ada Di Lombok Barat Sudah Kita Berkerja Karena Kita Sadari Reziki Teman-teman Dari Tukang Dan Untuk Dimaklumi Bapak-bapak Yang Saya Hormati Saya Cinta Yususnya Warga Kami Bara Tukang Lapangan Kerja Ini Sekarang Ini Bangunan Inilah Yang Kita Harap Pak Terik Karena Sekarang Kita Berharap Jadi Pegaya Negeri Sudah Peluangnya Sudah Sangat Kecil Sudah Hampir Lima Tahun Tidak Ada Bukaan Ya Ya Tidak Sementara Di NDB Ini Pak Dribut Keluar S1 Setahun Ajak Itu Hampir 10.000 10.000 Ya Undera Universitas Negeri Mataram Ajak Sekali Sudah Itu 4.000 Belum Win Universitas Negeri Usman Belum Yang Swasta Itu Hampir 10.000 Sehingga Yang Sasaran Utama Kita Adalah Terbentuknya UMKM UMKM Yang Ada Kemudian Lewat Usaha Pertukangan Seperti Ini Jadi Mari kita Ambil Semua Karena Sekali lagi Kita Pahami Sumber Rezeki Itu Kalian Ada 10 Satu Adalah Dari Jasa Yang Sembilan Inilah Berniaga Berdagang Dan Sebagainya Nah Ini Mari kita Rebut Semua Sehingga Sekarang Sumber Permodalan Itu Juga Luar Biasa Diperbankan Ada Ada Macem-macem Yang Bisa Meraih Adalah Orang Yang Berwira Usaha Berbisnis Bukan PNS Jadi Sekali Lagi Lewat Kesempatan Yang Baik Ini Sekali Lagi Kami Berharap Kepada Teman-teman Kami Saudara Kami Para Tukan Yang Memperoleh Kesempatan Pertama Kesempatan Pertama Ini Seluruh Indonesia Pertama Di Pulau Lombok Dan Pulau Lombok Lagi Kabupaten Lombok Barat Luar biasa Dan Seperti janji Pak Direktur Tadi Kalau kita Baik Pelaksanaannya Sekarang ini Pak Kades Segera Kejar Supaya Tahap Kedua Ini Bisa Lombok Barat Ya Karena Kita Terus Ngajak Teman Disana Kalau Tidak Rajin Soan Tidak Mungkin Kita Dikas Kita Harus Rajin Jadi Mungkin Saya Tidak Begitu Banyak Yang Saya Sampaikan Di Kesempatan Ini Kepada Pak Direktur Sekali Lagi Saya Dan Kami Dari Pemerintah Dan Masyarakat Lombok Barat Menyampaikan Kejapan Terima kasih Yang Sebesar Besarnya Atas Terpilih Lombok Barat Dan Saya Berharap Kepada Warga Kami Para Tukang Untuk Ikuti Masyarakat Ini Nanti Sampai Pratiknya Sehingga Mudah-mudahan Apa Yang Dihajatkan Oleh Kita Semua Sesungguhnya Nantinya Adalah Para Tukang Kita Memiliki Sertifikasi Sertifikat Untuk Bisa Bekerja Sebagai Tukan Yang Diterima Oleh Pemerintah Maka Sebab Itu Yang Kesempatan Ini Saya Sarankan Untuk Ikuti Partai Ini Sampai Tuntas Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Terakhir Bapak-bapak Nanti Akan Membawa Ijazah Sertifikat Pulang Sehingga Bapak Tidak Ada Masalah Besok Kalau Dipakai Oleh Developer Dan Pasti Bapak-bapak Diperbutkan Nanti Di Di awal-awal Ini Kalau Disaratkan Pasti Sebelum Aturan Akan Dibelakukan Mungkin Di awal-awal Kita Coba-coba Aja Nanti Saran Tukan Dipakai Berjadikan Maka Bapak Yang 500 Sekarang Ini Akan Diperbutkan Oleh Para Kontraktor Akan Diperbutkan Pasti Oleh Seperti itu Tolong Ikuti Kejatan Jadi Mungkin Ini Yang Dapat Disampaikan Dalam Kesempatan Ini Dan Sekali Lagi Kami Dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat Kepada Pak Direktur Teman-teman Dari PU Surabaya Kesempatan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Bila Di Dalam Pelaksanaan Ini Terdapat Hal-hal Yang Kurang Berkenan Dan Kedepang Pak Kedis Pak Direktur Saya Mohon Sebenarnya Kita Punya Tempat Di Bencengah Kita Di Kabupaten Lombok Barat Untuk Kediatan Seperti Bisa Seribu pun Masih bisa Kita Tampung Sehingga Tak perlu Pakai Terop Disana 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 Dan Gratis Tapi Ini Masih Sewa Tidak Tempatnya Bagus Pakai Kramit Alami Gratis Sehingga Lebih Representatif Tempat Jadi Pak Kadis Piu Makanya Dari 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 Kira Di Tempat Pemukaan Kemarin Pak Kadis Diteror Nah Sebab itu Nanti Tahap Kedua Segera Kita Rebut Dan Tempatnya Dibencikan Ya Insya Allah Sekian Terakhirnya Mohon maaf Mari kita Bapak-bapak Dan Ibu Dan Saudara-saudara Kami Yang Berbahagia Dan Mari kita Sama-sama Membaca Bismillahirrahmanirrahim Pilot Projek Percepatan Sertifikasi Dan Uji Kepetensi Program Seribu Tugang Bidang Konstruksi Dengan Mobil Training Unit Pada Siang hari ini Kita Buka Secara Resmi Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak Musdar Dari Kecamatan Kediri Dan Bapak Saruk Dari Kecamatan Armada Untuk Penyematan Tanda Peserta Untuk itu Mohon berkenan Kepada Bapak Bupati Lombok Barat Digampingi Oleh Bapak Direktur Dan Ketua LPJK Provinsi NTB Kemudian Soalnya Dia suka Dili Dibakai 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 Balai Bapak Surabaya Kemudian Ketua LPJK Dan Juga Dari Dinas Pupaya Provinsi NTB Mohon berkenan Bapak Yassim Mohon berkenan Pupaya Provinsi Berikutnya Mohon berkenan Mas Provo Untuk Di depan Kita Mengambil Menghadap Kedepan Jadi Mohon Seluruh Berserta Untuk Bersama Kita Membangun Halo Gang Bina Kontrupsi Bina Kontrupsi Bersama Kita Membangun Halo Gang Bina Kontrupsi Bina Kontrupsi Bersama Membangun Dulu Jangan Sampai Nanti Justru Ada Sarat-sarat Begini Terus Teman-teman Yang Susah Orang Desa Tidak Bisa Cerik Makan Bahkan Nanti Teman-teman Pendraktor Tidak Punya Tenaga Bersifikat Akhirnya Itu Jalannya Ditangkep Susah Juga Tapi Alhamdulillah Ini Niatannya Bagus Sepertinya Dijelaskan Dari Pak Direktur Bahwa Kedepan Niatannya Supaya Tukang Tukang Yang Dipakai Oleh Teman-teman Kontraktor Itu Yang Sudah Memiliki Ya Sertifikat Sertifikat Bukan Untuk Tulisan Tapi Memang Mereka Mereka Ini Sudah Bisa Jadi Tukang Itu Intinya Sehingga Tidak Sembarang Orang Bisa Masuk Mengerti Penggunaan Sarana Dan Prasana Seperti Naik Kelanti Tiga Nanti Seharusnya Ada Alat Tapi Karena Dia Tidak Punya Setifikat Yang Anggap Tidak Paham Makna Tukang Total Seluruhnya Dia Naik Tanpa Alat Aja Akhirnya Jadi Bencana Tapi Setifikat Ini Kan Ada Pentahuan Tentang Itu Kan Gitu Pak Kadis Ya Maksudnya Sebenarnya Tidak Bencana Tidak Ya Kita Para Dukang Sudah Yang Jumlahnya Di Lombok Barat Menurut Data Dari PU Jumlahnya 3196 3200 lah Yang Sudah Setifikat Kan Baru 196 Kalau Kita Mau Buat Persyarat Kan Nanti Teman Kontraktor Tengah Kerjaan Dari Mana Alhamdulillah Ternyata Program Ini Dari Kementerian PUPR Lombok Barat Terpilih Lewat Perjuangannya Pak Kadis PU Saya Alhamdulillah Karena 500 Ini kan Dan mudah-mudahan Program pertama Yang seribu Orang Tukang Bersitikat Ini Jatuhnya Kelombok Barat Semua Sehingga Sisa Kan Lagi Sedikit Lagi 3200 Kurang 1200 Lagi 2000 Orang Nah Mudah-mudahan 2000 Nanti Itu Bisa Di Tahun 2019 Program dari PU Bahkan Ada harapan Tadi Itu Kalau Bisa Dari APBD 2 pun Bahkan Dari Desa Katanya Bagus Itu Ya Kalau itu Pasti Kalau memang Ini sudah Dibasar Adakah Dari Dari Desa Pun Sebagai Perhatian Desa Kepada Masyarakatnya Yang Terendah Itu Tukang Wajarlah Desa Itu Memperhatikan Rakyat Bayangkan Satu Desa Bisa 10 Kali 130 Desa Lompok Barat Sudah 1300 Selesai Sudah Itu Mungkin Perlu Yadaran Ke Desa Desa Oh Ya Pasti Wajib Hukumnya Karena Ini Sudah Disyaratkan Tapi Kalau bersaing Di Sektor Kontrusi Tapi Tidak Bisa Nanti Bekerja Dari Luar Ini Kan Balu Paret Pertama Dilombok Justru Tapi Bisa Kalah Dia Tidak Punya Sertifikat Besok Itu Masalahnya Kita Berarti Kita Yang Pertama Boron Pinter Kalau Tidak Punya Sertifikat Tidak Bisa Siap Iya Jadi Sertifikat Dulu Jadi Tadi Ada Tidak Kita Sudah Pertama Sertifikat Jadi Tidak Ada Alasan Kita Kalah Kualitas Nah Itu Karena Itu Nanti Kita Di Pemerintahan Menyaratkan Tukang Yang Terkait Dengan Percepatan Sertifikasi Ini Saya Kira Ini Sangat Betul Betul Diputuhkan Nah Perlu Diketahui Bahwa Kalau Secara Nasional Ini Kan Kita Punya Kurang Lebih 8 Juta Tenaga Kerja Baik Itu Ahli Maupun Itu Tingkat Rampil Itu Yang Sudah Mempunyai Sertifikat Masih Sangat Sedikit Kalau Kita Data Betul Kurang Dari 10 Persen Mungkin Antara 7 8 9 Persen Saja Nah Maka Pemerintah Melakukan Upaya Upaya Dengan Cara Salah Satunya Yaitu Uji Kompetensi Sertifikat Ahli Maupun Terampil Yang saat Ini Dilakukan Nah Kenapa Ini Dilakukan Karena Sudah ada Undang-Undang Jasa Konstruksi Yang mewajibkan Bahwa Setiap Proyek Setiap Badan usaha Setiap Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Harus Dikerjakan Oleh Tenaga Kerja Baik Ahli Maupun Trampilnya Yang Bersertifikat Nah Ini Menurut saya Tantangan Sekali Tantangan Sekali Satu Sisi Kita Sudah Punya Regulasi Satu Sisi Kita Harus Mengejar Target Sertifikasi Tenaga Kerja Ahli Maupun Trampil Itu Ya Secepat-cepatnya Kalau bisa Tahun ini Tidak bisa Tahun depan Nah Harapan kita Tidak terlalu lama 8 juta Tenaga Kerja Konstruksi Itu Bisa Bersertifikat Yang Akhirnya Bisa Memenuhi Target Atau Memenuhi Apa yang Dicanangan Di dalam Undang-Undang Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Bahwa Tenaga Kerja Semuanya Akan Bersertifikat Dan Sekarang Sudah Diwajibkan Untuk Badan Usaha Mempekerjakan Sekali lagi Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kenapa Memilih Lombok Barat Nah Kenapa Lombok Barat Nah Ini Memang Saya Lihat Semua Kita Melakukan Kegiatan Itu Berdasarkan Interaksi Komunikasi Nah Yang Saya Lihat Disini Lombok Barat Mulai Dari Bupati Kepala Dinas Dan Saya Tarik Kepada Provinsi Provinsi Melalui LPCKP Dan Saya Tarik Di Internal Kita Bina Konstruksi Itu Kepala Balai Wilayah Wilayah Salah satunya Wilayah Di Nusa Tenggara Barat Yang Kantornya Ada Di Surabaya Itu Berinteraksi Berinteraksi Yang Menonjol Positif Makanya Kita Taruh Untuk Yang Nusa Tenggara Barat Di Di Lombok Barat Ini Itu Kira-kira Reason Yang Kita Lakukan Acara Harapan Kita Tadi Pak Bupati Mengatakan Bahwa Yang 3000 Itu Tidak Usah Nunggu Tahun Depan Tahun Ini Ada Interaksi Seperti Ini Semuanya Tersertifikat Dan Harapan Kita Lombok Barat Ini Bisa Menjadi Pionir Kabupaten Atau Kota Di Indonesia Itu Khususnya Ini Harapan Saya Jadi Kami LPJK Karena Sesuai tugas kami Bahwa Melakukan Membantu Pemerintah Dalam Percepatan Sertifikasi Itu Tugasnya Men-sertifikasi Dan Registrasi Jadi Seperti Itu Dan Kami LPJK Pada Saat Ini Kebetulan Memang Ada Keluar Kebijakan Bahwa Untuk Percepatan Sertifikasi Jadi Biaya Sertifikasi Turun Ini Karena Ini Sesuai Instruksi Presiden Bahwa Dua tahun Ini Adalah Tahun SDM Jadi Kami LPJKP Melakukan Terobosan Bekerjasama Dengan Dirjen Kabit Bina Konstruksi Dinas PUPR Provinsi NTB Bersama Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya Dan Juga Dinas PUPR Lombok Barat Nah Ini Jadi Kita Harus Bersinergi LPJKP Sendiri Tidak Bisa Tanpa Adanya Sinergi Jadi Itu Jadi Kami Men Sertifikasi Tenaga Tukang Ini Sebanyak 500 Orang Dan Menurunkan Beberapa Asesor Jadi Satu Asesor Nanti Akan Mengasesmen 30 Tukang Berapa Berapa Jumlah Tenaga Tukang Yang Sudah Disertifikasi Itu Kurang Lebih Sekitar Seluruh Kabupaten Untuk Profesi NTB Itu Sekitar 1235 Dari Total 10 Kabupaten Totalnya Jumlah Tukang Jadi Kalau Tukang Kurang Lebih Kita Karena Memang Pensuplai Tukang Untuk Provinsi NTB Itu Kan Sangat Tinggi Itu Hampir Kurang Lebih Tidak Salah Sekitar 15.000 Tukang Iya 10 Kabupaten Iya 15.000 Tukang Kurang Lebih Masih Banyak Jadi Target Kami Ini Untuk Tahun Ini LPJKN PNTB Ada Komitmen Dengan Pemerintah Pusat Pemerintah Setahun Ini Sekitar 3000 Yang Akan Kami Sertifikasi Jadi Kita Ngejar Setiap Tahun Jadi 3000 Tahun Ini Kita Mengadakan Untuk Dana Jadi Sharing Jadi Dengan Pemerintah Dengan CSR Jadi Tahun Ini Kami Melakukan Sertifikasi Kerjasama Dengan CSR Yaitu ITDC Kawasan Ekonomi Khusus Jadi Kemarin Itu 100 Dan Insyaallah Tahun Ini Rutin Jadi Insyaallah Rutin Itu Kita Sudah Lakukan Jadi Kedepan Kita Melakukan Kerjasama Dengan Para CSR Jadi Itu Jadi Tenaga Luar Jadi ITDC Banyak Mendatangkan Tenaga Dari Luar NTB Harapan Kita Tukang Tukang Apalagi Saat ini Pembangunan Hotel Bintang 5 Jadi Membutuhkan Banyak Tenaga Kerja Konstruksi Ini Supaya Kita Supaya Daerah Kita Tidak Sebagai Penonton Jadi Harapan Kita Nanti Proyek Proyek Di NTB Ini Menggunakan Tenaga Lokal Lokal Dan Tenaga Lokal Itu Harapan Kita Untuk Sertifikasi Jadi Mobile Training Unit Itu Untuk Tenaga Terampil Yang Kita Peruntukan Untuk 10 Kabupaten Kota Jadi Nanti Kabupaten Kota Itu Boleh Meminjam Ke Provinsi Karena Memang Unitnya Terbatas Ada Dua Unit Jadi Unit Untuk Batu Bata Dan Unit Satu Lagi Untuk Plumbing Elektrical Dan Listrik Itu Dibagi Untuk 10 Kabupaten Kota Dan Bulan Ini Bulan Depan Setelah Puasa Kabupaten Sumbawa Akan Meminjam Untuk 11 Kecamatan Akan Melatih 11 Kecamatan Untuk Wilayahnya Jadi Kami Memberikan Nanti MOU Antara Selur Kabupaten Kota Terkait Dengan Pemakaian Mobil Ada Dua Unit Yang diberikan Bantuan Oleh Pusat Provinsi Sebagai Koordinator Saja Untuk Pemakaian Masing-masing Kabupaten Kota Untuk 10 Kabupaten Kota Di NTB Nanti Kita Turun Berja Sama Dengan LPJK Untuk Sertifikasinya Jadi Khusus Badan Sertifikasi Dara LPJK Terima Kasih Balai Jasa Komusi Wilayah 4 Surabaya Ini Wilayah Kerjanya Itu Jawa Timur Jawa Tengah Diy Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Dan Juga Bali Kemudian Program-program Pembinaan Sumber Daya Manusia Termasuk Baik Itu Level Terampil Maupun Ahli Kita Lakukan Di Seluruh Provinsi Wilayah Kerja Tersebut Jadi Yang Terutama Proses Percepatan Sertifikasi Ini Adalah Bagaimana Memberikan Pengakuan Kepada Para Tenaga Kerja Bidang Konsulsi Atas Kompetensi Yang Dimiliki Jadi Para Tenaga Kerja Yang Sudah Memiliki Kompetensi Akan Dilakukan Uji Kompetensi Tapi Bagi Para Tenaga Kerja Yang Belum Memiliki Kompetensi Belum Memiliki Pengetahuan Keterampilan Melakukan Pelatihan Ataupun Bimbingan Teknis Kemudian Kita Berupaya Menciptakan Para Instruktur Para Trainer Trainer Yang Menularkan Ilmunya Memberikan Pengetahuan Menyebar Luaskan Pada Tenaga Kerja Kusus Itu Program Training Of Trainers Pelatihan Akan Memakan Waktu Lebih Lama Nah Itu Pun Akan Disesuaikan Dengan Jabatan Kerjanya Jadi Jabatan Kerjanya Apa Sehingga Waktu Yang Dibutuhkan Akan Berbeda Beda Tapi Untuk Pengakuan Untuk Uji Kompetensi Itu Dua Hari Untuk Para Pekerja Yang Sudah Bekerja Di bidang Jadi Ini Adalah Recognition Saja Ada Tingkatan Sertifikasi Itu Untuk Terampil Itu Ada Terampil Kelas Tiga Kelas Dua Dan Kelas Satu Nah Untuk Yang Terampil Untuk Kelas Tiga Ini Adalah Para Pekerja Yang Tukang Para Pekerja Ini Kemudian Di Atasnya Bisa Juru Teknisi Dan Di Atasnya Lagi Level Satu Itu Bisa Pelaksana Ada Tingkatan Tingkatan Pemirsa Demikian Tadi Pembukaan Pilot Project Percepatan Sertifikasi Dan Uji Kepotensi Di Kabupaten Lampok Barat Diharapkan Dengan Adanya Event Ini Kedepannya Dapat Lebih Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Khusususnya Tukang Di Bidang Jasa Konstruksi Dan Diharapkan Mereka Dapat Bersaing Di Tingkat Daerah Ataupun Tingkat Nasional Kedepannya Demikian Saya Ita Rahman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Get the Inspiration You're my inspiration You keep the place for me And you keep the place for me And you You keep the place for me